Pemirsa Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tegaskan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungannya agar tidak terlibat politik praktis dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang. Hal tersebut mengingat rentannya pelanggaran pemilu dalam Pilkada, terutama pelanggaran netralitas ASN. Mulai masuknya tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, mendapat perhatian sejumlah instansi untuk mengingatkan aparatur sipil negaranya agar bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis. Hal tersebut diutarakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Adib, seusai memberikan pengarahan dalam pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Ditegaskannya sebagai ASN sudah ada peraturan agar tidak terlibat dalam politik praktis, termasuk menyuarakan dukungan di muka umum terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah tertentu. Oh ya, kalau itu memang secara khusus kita sudah memastikan bahwa kita ini sebagai ASN itu punya tiga fungsi. Fungsi pertama adalah pelayan, jabat pelayan publik. Dalam konteks ini bakal tidak boleh terkontaminasi oleh partis dan politik ya. Dalam keadaan apapun tidak boleh ada yang terlibat di dalam politik praktis. Karena kita ini sebagai pejabat pelayan publik ya. Kemudian kita sebagai pelayan publik ini sendiri juga kita harus menjaga netralitas. Dan yang terakhir kita akan sebagai pemersatu bangsa. Pihak Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat pun akan menindak tegas dan memberi sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya ASN di lingkungan Kemenak yang terlibat politik praktis. Pelanggaran netralitas ASN kerap terjadi dalam pemilu, terutama dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Yuwana Kurniawan, Bandung TV